ini suka dibilang kadrun ini ya iya kadal gurun ya kadal gurun kadrun ini asal dari CST-CST kan ada AST common snapping turtle AST aligator snapping turtle bentuknya mirip karakternya mirip tapi ada sedikit perbedaan antar CST dengan AST ya lebih pasif ini lebih aktif lebih aktif kalau AST itu nunggu nunggu pakan kan itu termasuk kura-kura air kan termasuk kura-kura air ya kalau ini AST g-hypo berapa harganya jangan lupa like comment and subscribe channel tulik lagi salah ngobong-ngobong habiskan nge-ngobong tidak asyik ini loh ini apa nih Bang Fikar sama The Dragon Oh yang kali udah kita risih ya ini yang buka yang anakan lah ini ini anakan remaja ini remaja dan ternyata ada 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 dikondisikannya ada pasir tuh di dalamnya ada gua gua gitu memang dikondisikan seperti alami alamnya ya Iya jadi ada kebutuhan hiding cave tempat minum tempat makan tempat bersembunyi bro biar-biar dia tuh enggak stress betulnya sama kalau kepanasan jadi kita butuh kalau di kandang itu kita butuh butuh lampu hangat di satu sisi misalnya disini kalau dia disini kepanasan dia masuk geser disitu Nah kalau dia butuh dia kedinginan lagi butuh hangat di sini ya ya udah-udah adaptasi belajar dia mengenali lingkungannya ya jadi orang kadang suka salah naro lampu terlalu tengah akhirnya pas reptil kegerahan dia dehidrasi nggak ada tempat ngumpar lucu banget sih yang kayak gini harganya berapa bang kita ini 1,2 murah ya murah murah ya untuk kualitas ini murah sih kalau kalau ke tempat lain juga ini masuknya murah murah ya ini kan jenak banget jenak banget jenak banget ini suka dibilang kadrun ngomong ini ya iya kadal gurun ya kadal gurun kadrun ini asal dari Australia Australia juga memang sebagian dataran gurun-gurun sebagian besar gurun-gurun terluas yang ada di Australia kandun ya tapi buang di Arab ya bukan yang beda-beda kadrun lagi di Arab ada-ada ada juga sih cuman beda disini ada Oh lagi nggak ada kadrun Arab nggak ada lagi nggak ada ini cowok ini cowok ah cowok apa kelopet pertama itu kan jenggotnya hitam tuh ini lagi puber nih cowok lagi puber jenggotnya hitam Oh ini eh apa ya birahnya birahnya tanda birahnya kalau biaya apa bau pandan bau pandan bau ikan bau pandan jadi sama kayak musang ini gua masih penasaran dengan ular apa yang hatinya 20 ball python ternyata jenisnya banyak juga ya modnya banyak jenis-jenisnya banyak juga turunan dan harganya juga oke banget ya Oke lah ini mungkin ya ada Bang Fikar iya Oh kura-kura ada juga ada dong Oh aku kura-kura dulu deh boleh CST-CST kan ada AST-CST itu apa Kamen snapping turtle AST alligator snapping turtle eh bentuknya mirip karakternya mirip tapi ada sedikit perbedaan antar CST dengan AST ya kalau AST lebih panjang aja cangkangnya terus durinya lebih banyak sama dia lebih pasif sih yang AST lebih pasif ini lebih aktif lebih aktif kalau AST itu nunggu-nunggu pakan kan pakan itu termasuk kura-kura air kan termasuk kura-kura air ya kalau ini AST kayak gini Haipo berapa harganya itu harganya Rp850.000 loh CST Haipo segitu aja iya ternyata di sini harganya enggak wah banget ya Enggak lah di Javan enggak mahal yang mahal tuh produk premium mahal harganya agak pasor ya yang kayak gini jadi ya mohon maaf bisnis ternyata bolehlah kecuali ini memang jenisnya premium bedanya Iya kayak kayak diproduk juga sensoris kita ada misalnya nih kita ada zume terus ada animal enko dengan produk premium harganya lumayan ya kalau dibandingin nya ke produk enomo ema exotera yang standar ya jauh gitu tapi kualitasnya kan jauh juga garansinya juga beda Iya tuh cuma Rp850.000 dari ini cuma Rp225.000 dan Rp150.000 ada yellow belly ada merah-merah harganya oke banget lah bersahabat ternyata di sini mungkin yang agak sedikit enggak bersahabat itu untuk ukuran gue belum enggak bersahabat mungkin sepuluh juta ini ya gimana ceritanya gajian gue MR tuh mau beli yang sepuluh juta kan enggak bersahabat gue bukan berarti kita itu enggak bisa memiliki hobi ini kita tinggal pilihannya aja jangan memaksakan langsung karena ular yang ratusan ribu jinak banyak juga yang bagus tapi apapun itu silahkan berkomunikasi ya jalin hubungan saya disainkan dengan Bang Vikal khususnya tuh enggak ada masalah kalau kita lihat yang 24 juta ini super pasta lopat clown tapi ini dari jenis-jenis ular ya kebanyakan jenis-jenis python gitu ya yang yang dijual di sini sebagian besar emang ball python sih karena segmen marketnya pembelinya java reptile itu kebanyakan sukanya lucu-lucu ya suka lucu dan jinak yang yang homie lah ya Iya yang apa ya yang friendly buat anak kecil lah soalnya kan ada ada orang sukanya tuh jenis-jenis cobra gitu kalau ada ada yang hobinya Venom ada hobinya predator bahkan Venom tuh ngeri banget ya mbak agak bahaya lah mungkin ini lebih mudah lah kalau untuk kita miliki eh untuk kita priara bisa dikeluarkan bisa banget dijinak kok sama kayak yang tadi tapi kita ngajarin safety ya jadi kalau ngambil keluar dari kandang itu jangan kepalanya tapi badan yang mau lebih safety lagi kepalanya dihalangin aja Oh gitu Oh gitu ya lebih safety ya Nah ini safety Oh jadi di reptile tuh ada dua bentuk respon yang yang berbahaya ah ya respon sama defense kandang Om kalau event kandang kalau defense kandang gimana defense kandang pas kita buka dia kayak ngejaga teritori langsung setelah gitu kalau di tangan sih udah aman tapi dia mengenali tuannya nggak sih kalau ular kurang ya walaupun bisa tapi lebih susah gitu mungkin dari bau badan kita dari bau bisa ya bisa dia bisa tahu bahwa ini nggak mengganggu dia ini bahkan wave kawan kita soy bro soy bro tetapi yang yang intelijennya bagus sampai bener-bener ngenalin itu kalau di reptile biasanya iguana sama jenis-jenis biawak ya kadang-kadang gede itu lebih pintar igua 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 iguana sih sebagian besar pintar sih iguana ya kalau untuk reptil jenis ular ini jadi ya kita tetap harus hati-hati lah ya tetap hati-hati maksiasnya sampai semeteran doang semeteran doang dicuk tapi dia apa ya gembul dia meternya gemuk pakannya mencit pakannya mencit nah ini irit banget seminggu atau dua minggu sekali doang Oh sekali makan satu sampai dua doang bisa tiga ya tapi tidak rekomen sih 122 dia usianya bisa sampai berapa lama kalau di 15-20 tahun tahan bisa jadi ini kenapa juga harganya 24 juta orang pika kenapa ini kombo morp sampai empat morp nih tuh super pastel leopard clown jadi dari satu ini mewakili banyak itu jadi buat dapet morp ini ini nenek kakenya hybrid orang-orang tuanya itu merupakan hybrid hybrid juga gitu jadi nenek kakenya single morp di hybrid dapat double hybrid terus dikawinin sama yang ada bahagia juga jadi kombo morpnya empat dan udah kuat gaya nya disini udah kuat baru-baru bisa dibilang dibilang morp oh morp khusus sudah enggak berubah lagi warnanya ketika morp ini ketemu morp ini hasilnya seperti ini iya enggak lari lagi enggak lari lagi kecuali kalau kita hybrid lagi Oh beda lagi-lagi dan untuk menghasilkan satu morp aja dia kan eh ular kan perlu daat dulu kan ya berarti butuh double morp aja butuh misalnya dia ada umur tiga tahun double morp butuh enam tahun ini berarti butuh 12 tahun kan betul makanya mahal enggak iya dan dan apa uniklah iya langkah ya langkah aduh 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 mengerikan sekali mengerikan sekali koleksi-koleksi Bang Fikar Aduh keren-keren keren-keren jadi ini sih gua anggapnya memang koleksi Bang Fikar kan Bang Fikar yang ngurusin dan temen-temen kan bisa datang ke oh tuh 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 java reddill wih bahayalah yang atas Bang Fikar itu apa kok kayak menarik itu kone kingsnake kingsnake eh milksnake milksnake hybrid hybrid juga dia bukan jenis ball python kan bukan kolubrit masuknya familinya kolubrit nah kalau dia nih saya males pegang jampi kok lari-larian pop-pop gitu nggak bisa agresif ya belum tentu gigit cuma takutnya kabur sih dibanding gigit kayak ular pohon ya ya kalau berita rata-rata di pohon Oh iya ini apa namanya kalau kita sering handle sebenarnya sih lama-lama manteng cuman kan karena ada banyak iya enggak sempet langsung ke sini enggak sempet dia mau kolok-kolok nggak sempet tahu aja cuman kasih makan bersihin ganti-ganti alas kasih minum bersih untuk udah harganya ini 4,5 lumayan ya lumayan lumayan untuk milksnake ya tapi cakep sih colorful kan iya merah-merah kuning-kuning ada ada garis hitamnya keren banget sih Bang Vicar wih mangga puji tuh wah ya eksotis lah biarkannya eksotis lah yang pipe-pipe itu bagus kok ini juga iya ya harganya Bang Vicar harganya juga rata-rata sih 10 ke 20 sih ya ini ada yang Ivor ini Ivor itu logistik apa Ivor sih itu Ivor kan biasanya agak-agak keren gitu kan oh iya bener ada motif remesi ya ini banyak Ivor itu ya jadi nggak bisa dibilang listrik juga kalau mungkin putihnya polos matanya hitam mungkin jadi logistik nih mana kepala mana kepala yang ada di sini nih nih banget 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 ini sekarang di angka 12-an 12-an ini ada yang Cik kokongnya mana kokongnya itu ada yang Cik itu kokongnya mana kokongnya cek apa Engci-Nci beli bacanya enci wuhh cakep kok kebaik gitu deh nih kayaknya ada penyakit saraf sedikit nih wobbling wobbling kenapa tubuh kita rata-rata sih kalau penyakit syaraf bawaan lahir sih kalau ini titipan nih titipan ya karena memang jadi sini saya beritulukan kawing-kawing silang-kawing silang mungkin ya suka ketemu yang enggak bagus juga resiko-resiko salah satu resikonya gini ya Aduh dan luar biasanya di Bang Fikar ini memang hampir-hampir biar pokoknya untuk jenis reptil menguasai lah jadi nggak ada salahnya temen-temen silahkan simpen poin simpen nomor WhatsApp dari Bang Fikar jadi mungkin nggak hari ini temen-temen mau belanja mau sharing mungkin kedepannya ada cita-cita ingin Piala Reptil mau berkunjung ke Java Reptil bisa menghubungi Bang Fikar jangan lupa simpen dan dan harganya disini juga bervariasi ya iya harga variatif banget pada dari dari misalnya leopard gecko nih kan cuman 250.000 sampai yang harganya 24 juta misalnya ada leopard gecko ini kan yang paling sering lakulah karena paling umum ya paling umum murah paling gampang juga terus buat anak kecil juga paling enak merahnya jadi jansungkan silahkan berkomunikasi dengan Bang Fikar Bang Sika Bang Fikar eh bisa slow respon bisa fast respon tergantung kondisi ya tapi kalau sekarang sih karena kerjakan paling fast responnya di siang-siang sore kalau udah malem ya istirahat gitu ya banyak waktu silahkan tanya-tanya bahkan ini juga lucu-lucu banget banget dan yang sudah klik video ini terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe Bang Fikar terima kasih banyak thank you banget nih Bang udah diliput pokoknya tetap semangat sehat ya amin sukses ya sama-sama Bang culik juga nih oke the best pokoknya aku WhatsApp segala macem selain ke Bang Fikar selamat menikmati